Jadi materi hari ini terkait ukuran pemusatan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan fokus kita di tiga hal ini terkait rata-rata, median, dan juga modus. Kemudian fokus kita lagi selain itu juga pada data yang tak berkelompok atau tidak berkelompok. Kalau data tidak berkelompok Anda bisa artikan sebagai data yang tidak memiliki atau tidak tergabung dalam distribusi atau datanya kita belum buatkan distribusi frekuensinya. Tapi kalau nanti saya bilang misalnya data berkelompok itu maknanya adalah data kita itu sudah dikelompokkan atau sudah dikategorikan atau data yang berbentuk distribusi frekuensi. Itu ya perbedaannya. Jadi hari ini fokus untuk rata-rata median dan modus untuk data yang tidak berkelompok. Oke kita masuk ke rata-rata dulu. Rata-rata itu memang banyak jenisnya tapi dalam statistik atau dalam fokus kita ini nanti kita bahasnya terkait rata-rata hitung. Selain rata-rata hitung ada kayak rata-rata geometrik, rata-rata tertimbang, kemudian rata-rata harmonik. Dan jenis rata-rata itu banyak sekali ya. Tapi saya pikir kita di manajemen itu paling sering dan paling umum itu pakai rata-rata hitung dibandingkan jenis rata-rata lainnya. Tapi nanti saya menjelaskan jenis rata-rata yang lain juga yang kita juga sering pakai di terkait penelitian, manajemen maupun apa namanya bisnis. Nah rata-rata hitung ini merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlakan semua data kemudian membaginya dengan jumlah data. Rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili keterpusatan. Jadi rata-rata itu merupakan satu nilai, satu angka yang menggambarkan keseluruhan data. Jadi misalnya kalau di kelas ini jumlahnya 70 maka misalnya saya mau menghitung rata-rata IPK mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik kelas B program study management misalnya. Maka ketika saya merata-rata melakukan atau menilai rata-rata IPK di satu kelas ini berarti satu nilai yang saya punya itu adalah menggambarkan atau mewakili semua data yang ada di IPK, data IPK yang ada di kelas statistik ini. Nah itu yang dimaksud dengan rata-rata. Nah kemudian rata-rata sendiri itu ada dua. Rata-rata hitung untuk populasi dan sampel. Sebenarnya prinsipnya sama. Tidak ada perbedaan. Hanya saja simbolnya Anda lihat di sini ya. Kalau rata-rata hitung populasi menggunakan simbol mu. Kalau rata-rata sampel menggunakan X bar. Kemudian rumus berikut sigma X. Saya pikir sama. Hanya saja ini untuk populasi X besar sedangkan untuk sampel X kecil. Sigma itu artinya dijumlakan. Data kita itu dijumlakan. Kemudian N. N ini menggambarkan yang N besar untuk populasi, N kecil untuk jumlah data. Sebenarnya keseluruhan itu sama. Intinya memegambarkan jumlah data kita dibagi, jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah data. Perhatikan di sini, jumlah seluruh nilai. Jadi itu nanti kalau kita punya sejumlah data, kita jumlah semua. Lalu kita bagi dengan jumlah data yang kita punya. Oke, kita langsung ke simulasi soalnya. Di sini ada pesawat yang beroperasi dari tujuh maskapai nasional di tahun 2018. Nah sekarang kita diminta di soal adalah mencari nilai rata-ratanya. Nah kalau di soal tadi berarti coba sekarang kita hitung. Kita hitung ya. Pakai pen dulu. Berarti rata-rata katakanlah ini data populasi ya. Kita pakai data populasi. Karena ini keseluruhan ya. New. Seluruhan data sama dengan sigma X. Sigma X itu berarti bagaimana di soal kita ini? Kita menjumlakan. Menjumlakan seluruh data kita. Berarti Anda jumlah dari 123 sampai 15. Silahkan gunakan kalkulator Anda. Dapat berapa? 446. 446, Pak. Satu-satu. 400. 446. 446. Begini ya. Lalu dibagi dengan? Tujuh. Tujuh. Tujuh dapat dari mana? Jumlah datanya dia, Pak. Oke. Ada tujuh perusahaan atau tujuh maskapai. Ya. Terus setelah dibagi dapat berapa? 63,7, Pak. Iya. Tujuh, Pak. 63,7. Nah, data ini data apa ini? Diskrit atau kontinu ini? Kalau data Anda 63,7. Kontinu, Pak. Diskrit, Pak. Kontinu, Pak. Anda mulai. Katanya kurang membaca ini. Kalau data kita data desimal itu disebut dengan data kontinu. Karena pesawat tidak ada yang 0,7 belakangnya. Masa ada pesawat 0,7? Tidak ada. Kalau kita hitung pesawat, ya satu pesawat. Dua pesawat. Tiga pesawat. Tidak ada data yang 0,7 pesawat. Atau 63,5. Atau 63,5. Kenapa? Kenapa, Elvianus? Bagaimana? Tidak ada? Mau tanya apa? Oke. Saya lanjut, ya. 63,7 itu kan tidak ada. Kenapa? Ketika jadi kolom chat. Kalau memang jaringan Anda kurang bagus, mau tanya sesuatu, ketik di chat. Terus saya lanjut ke, apa namanya, terkait data tadi. Ini data yang kontinu. Lalu karena pesawat ini tidak ada atau berbentuk data yang diskrit, maka kita lakukan pembulatan. Pembulatan sama dengan 64. Karena 0,7 itu ke atas ya pembulatannya. Maka di sini kita dapat rata-rata jumlah pesawat yang beroperasi dari tujuh maskapai nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 64 pesawat. Itu ya. Bisa paham ya? Bisa paham ya. Jadi habis dapat angka jangan selesai ya. Tapi biasanya di tugas-tugas itu saya selalu bilang jelaskan. Jadi Anda di statistik itu tidak hanya punya kemampuan untuk mendapatkan hasil akhir. Tapi Anda perlu juga punya kemampuan untuk menjelaskan makna atau memberi arti dari hasil perhitungan yang sudah Anda dapatkan. Oke. Sekarang coba kita ke datanya Pak Umbu. Minggu lalu. Buka kembali catatan Anda. Terus saya minta Anda tulis kembali datanya di situ ya. Mulai dari hari pertama sampai ke hari ke-15. Sudah dicatat belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Mantap. Oke. Nanti Anda tulis ya di situ data itu. Kemudian sekarang kita diminta untuk mencari rata-rata hitung dari data tersebut. Di kasus ini atau di contoh ini kita pakai sampel. Kenapa sampel? Karena kalau kita merujuk ke soal yang kemarin atau minggu lalu itu. Itu kan pengamatan. Hanya pengamatan 15 hari. Faktanya kan Pak Umbu ini bisa saja panen ataupun melakukan hasil panennya itu bukan hanya 15 hari. Tapi bisa lebih dari itu. Tapi kita mengamatinya 15 hari. Maka di sini kita pakai sampel. Kita pakai X bar. Oke. X bar sama dengan sigma X. X-nya kecil karena pengamatan atau sampelnya tadi hanya 15 hari. Ada jumlah dari hari pertama ini. 15, 35, ditambah 29, ditambah 29 lagi, ditambah 50, ditambah 55, ditambah 50, dan seterusnya. Sampai ditambah dengan 58. Dapat hasil berapa di sini? 673, Pak. 673, Pak. 673, Pak. 673. Lalu kita bagi dengan jumlah data. Ada berapa jumlah data kita? 15, Pak. 15. Oke. Lalu kita sama dengan 44,86. Satuannya kilogram ya ini hasil panen ya. Maka dapat disimpulkan rata-rata hasil panen Pak Umbu ini selama 15 hari pengamatan atau selama 15 hari. Jadi, observasi itu adalah sebesar atau sebanyak 44,86 kilogram. Ingat ya di situ ya. Datanya memang data yang sifatnya kontinu ya. Karena kalau kilogram, sentimeter, kilometer, dan lain sebagainya itu data yang sifatnya bisa kontinu. Datanya bisa merupakan data bilangan pecahan atau bilangan desimal. Oke. Sampai di sini bisa untuk rata-rata hitung? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik. Baik. Setelah rata-rata, ya. Biasanya dalam sebuah penelitian itu menghitung median juga. Jadi, ini dua ukuran pemusatan selain rata-rata median juga itu dapat, kita dapat mengetahui apa namanya nilai yang berada di tengah dari data atau nilai terpusat dari suatu data. Median itu merupakan salah satu ukuran pemusatan. Jadi, ukuran pemusatan itu ada tiga yang kita kenal tadi ya. Ada rata-rata, median, modus, dan median ini salah satu. Sebenarnya kalau kita mau lebih turun lagi nanti di minggu depan itu, kita bahasnya bukan hanya rata-rata median dan modus saja, ada sifatnya data kuartil, desil, presentil. Itu juga merupakan ukuran-ukuran pemusatan. Kemudian median ini merupakan satu nilai yang berada di tengah data. Jadi, kalau rata-rata itu menunjukkan keterpusatan dari data, kalau median itu menunjukkan nilai yang berada di tengah dari data. Namun di sini data itu harus kita urutkan terlebih dahulu. Jadi, kalau data itu kita belum urutkan, kita bisa mendapat median yang keliru atau median yang tidak tepat. Jadi, data itu kalau kita kerja manual ya, kita urutkan dulu. Data itu dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu kita cari letaknya, temukan mediannya. Median ini ada dua bagian sebenarnya. Sama juga dengan rata-rata hitung tadi, sama juga dengan modus. Untuk data yang ada untuk data yang tidak berkelompok maupun data yang dikelompokkan. Fokus kita untuk hari ini atau materi minggu ini adalah median yang sifatnya tidak berkelompok. Nanti ada khusus, nanti materi kita bahas juga rata-rata median dan modus untuk data-data yang sifatnya sudah berkelompok. Atau data yang dibuatkan distribusi frekuensi. Nah, konsep median ini adalah mengurutkan dan juga lalu kita membagi data itu menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu kita akan menghitung nilai data yang membagi data itu menjadi dua bagian. Jadi yang berada di tengahnya itu nilainya berapa? Itulah median. Jadi median ini adalah salah satu ukuran pemusatan yang sebenarnya bisa disandingkan dengan rata-rata. Makanya kalau dalam penelitian-penelitian, kalau di bagian deskriptif statistiknya, kalian akan menemukan peneliti itu menghitung selain rata-rata, dia pasti akan menghitung mediannya juga. Sebagai satu nilai yang bisa jadi komparasi atau perbandingan. Nilai terpusatnya ini di mana sih? Apakah median dan rata-ratanya itu berbeda siktifikan atau tidak? Nah, kemudian untuk data yang tidak dikelompokkan itu kita mau cari median itu pertama kita cari letaknya dulu. Kita cari letaknya dulu dengan menggunakan rumus. N plus 1 lalu dibagi 2. Ini rumus untuk mendapat letaknya, posisinya. Jadi sebelum kita dapat angka mediannya, kita terlebih dahulu mencari. Istilahnya kalau di petak kita cari dulu. Sama juga di kasusnya median ini, kita cari dulu letaknya, posisinya di mana. Jika datanya ganjil, maka nilai median merupakan nilai yang letaknya berada di tengah. Jadi ketika kita dapat letaknya nilai yang berada di tengah tadi, setelah data kita urutkan, dia sudah itu nilai mediannya. Tapi jika datanya genap, maka nilai median itu adalah rata-rata dari dua data yang letaknya ada di tengah. Nah, nanti mana sih perbedaannya nanti di contoh soal saya ada kasih untuk jenis data kita yang sifatnya ganjil dan juga sifatnya genap. Nah, sekarang coba kita kerjakan data yang ganjil. Ini kita cari mediannya ya. Nah, di sini sama kayak yang tadi ada data dari tujuh perusahaan maskapai penerbangan nasional pada tahun 2008. Kita diminta untuk mencari letak dan juga nilai median. Yang pertama kita cari letaknya dulu ya. Posisinya di mana sih? Nah, cari letaknya ini ya. Letak median. Rumusnya apa tadi? Ada yang masih ingat? N tambah 1 bagi 2. Oke. N-nya berapa kalau begitu di soal kita? 7, Pak. 7, terus tambah 1. 8 bagi 2. Dapat 8. Lalu dibagi 2. 8 bagi 2 dapat? 4. 4. 4. 4. Nah, kemudian kita sudah dapat ini letak median ini di urutan data yang keempat. Tapi data kita ini masih belum diurutkan. Nah, tugasnya Anda nanti di sini di catatan Anda urutkan data itu ya. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau kita urutkan paling kecil berapa di sini? 15 ya? 15, Pak. Oke, terus. 36. 36. Oke. 49. 49. 49, Pak. 51. 51. 54. Terus. 118. 118. 123. Letak keempat itu di mana datanya? 51. 51. 51, Pak. 51. Berarti median kita berapa? 51. 51, Pak. 51. Oke. Berarti median dari jumlah pesawat dari tujuh maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 51 pesawat. Itu cara carinya ya. Jadi tentukan letaknya terlebih dahulu. Jangan habis dapat letak Anda selesai terus mediannya 4, Pak. Salah itu. Itu Anda baru kalau cari letak itu baru di posisinya saja. Tapi kita harus cari ke nilainya. Nanti kalau aplikasi jauh lebih mudah ya. Kalau ini saya yang di statistik, apa namanya, statistik deskriptif dan statistik inferensial ini kita lebih menekankan pada pengerjaan atau logika statistiknya secara manual. Atau secara perhitungan manual. Nanti di pelatihan analisis statistik Anda lebih diperkenalkan ya dengan alat-alat yang jauh lebih memudahkan kita. Karena ini kalau manualnya datanya cuma 7 enak. Anda bayangkan Anda olah data gitu. Mario olah data berapa? Berapa ratus perusahaan dan berapa ratus hari? 700 lebih 628. Karena sudah dikurangkan jadi 628 hari ya? Iya. Dari kayak 628 perusahaan dari bulan Maret 2020 sampai Juni 2021. Itu data harian ya? Iya. Oke. Itu kalau hitung manual itu bahaya itu ya. Nah ini cuma kita simulasi ya namanya kita cuma 2 SKS ya. Soalnya cuma pendek-pendek gini. Di kehidupan real Anda atau di dalam penelitian Anda ya kayak seperti Mario jelaskan dan kakak-kakak asisten kalian juga rasakan betul ya bagaimana mengolah data yang super duper banyak. Tapi pasti bisa. Oke kita lanjut. Ini data-data yang ganjil ya. Jadi ketika tadi di suruhannya ketika datanya ganjil dapat letak median ya sudah. Nilainya yang di tengah tadi ya dia sudah. Nah sekarang bagaimana kalau data kita ini genap. Ini data jumlahnya 4 genap ya. Nah bagaimana kita mencari letak medianya. Nah oke. Yang pertama di sini ada soal ya. Terkait penjualan roti di salah satu kedai selama 4 bulan terakhir selama tahun 2020. Jadi mulai dari Januari sampai bulan April. Anda diminta untuk menentukan letak dan nilai median dari data tersebut. Nah masih ingat tadi kita mencari letaknya dulu rumusnya apa? N tambah 1 bagi 2. Oke N tambah 1 bagi 2. N nya berapa data kita ini? M4. 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 Oke. Tambah 1. Lalu bagi 2. Berarti letak data kita ini, eh letak median kita ini di berapa? 5 per 2. 2,5. 2,5. Oke. Nah. Lalu kita urutkan data kita. Aduh di sini tidak cukup. Atau cukup lah. Mulai dari paling kecil. Paling kecil berapa? 9.000. 9.000. Oke. Anda tulisnya lengkap ya. Saya ini karena sempit ya tulis 9.000. Terus. 11.500. 11.500. Oke terus. 12.000. Oke. Terakhir. 18.500. 18.500. Anda jangan ikut saya tulis ini karena sempit ini. Terlalu panjang. Jadi sulit untuk menulis panjang-panjang. Jadi jangan saya tulis A. Anda juga ikut A. Anda tulis sesuai dengan standarnya ya. Atau sesuai soalnya. Lalu letaknya di situ berapa? Letak median. 11.500. 11.500 dengan 9.000. Eh, 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 eh. Letaknya saya tanya. Letaknya. 2,5. 2,5. Berarti dia berada di letak median kita letaknya di data yang ke-2,5. 2,5 data ke-2 itu berapa? Data ke-2. 11.500. Oke. 11.500. Kalau 2,5 berarti dia ada di sini. Antara ke-2 dan ke-3 posisi. Nah, sekarang berapa angka yang di sini itu yang kita tanya-tanya? Berapa ya Pak? Ya tadi berdasarkan di sini. Nah, arahannya kalau data genap maka kita cari rata-rata. Ya, kita cari rata-rata. Berarti di sini kita cari rata-rata atau jumlah antara data ke-2 dengan data ke-3 antara ini lalu dibagi 2. Nah, coba sekarang. Berarti 11.500. 11.500 ditambah berapa? 12.000 ya. Lalu kita bagi 2. 11.500 tambah 12.000 dapat berapa? 23.500. Oke. 23.500 dibagi 2. 11.750. 11.750. Aduh, sorry ya tulisan saya jelek. Oke, silakan dikerjakan di catatan Anda masing-masing. Jadi, median dari data penjualan roti di salah satu kedai selama 4 bulan terakhir, selama tahun 2020 adalah 11.750. Nah, ini mediannya mediannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Sejak ini? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Mantap. Jadi, ya biasanya kalau orang mau mendaki gunung itu awal-awal masih semangat. Semoga semangat belajar statistiknya tidak hanya di deskriptif bagian ukuran pemusatan. Karena masih mudah. Makin mendaki ke belakang nanti, itu kita makin tancap gas. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, kita lanjut lagi datanya Pak Umbu. Nah, di sini Anda tolong catatnya jangan digabung ya dengan yang rata-rata. Di median Anda punya catatan sendiri. Jadi, kalau saya bilang sambungan, itu berarti Anda punya catatan sendiri. Jangan digabung dengan rata-rata. Oke, kembali ke soalnya Pak Umbu yang minggu lalu, itu diminta sekarang soruhannya kita coba cari nilai median dari data yang tidak dikelompokkan tersebut. Berapa sih nilai mediannya Pak Umbu? Oke. Nah, saya sudah punya catatan ini. Karena saya tinggal copy saja. Oke, sekarang prinsipnya kita urutkan dulu deh. Kalau rata-rata tadi, itu tanpa kita harus urutkan, kita langsung mencari nilai rata-ratanya bisa ya. Tapi kalau di median ini, sebaiknya datanya kita sudah urutkan. Atau misalnya cari letak lalu urutkan. Prinsipnya, kita di median itu data kita harus terurut dulu. Kalau tidak, kita akan kesulitan ya untuk nanti menentukan atau kita bisa salah dalam menentukan posisi atau nilai mediannya. Oke. Pertama, kita cari apa? Masih ingat tadi penjelasan saya sebelumnya? Yang kita cari terlebih dahulu apa? Letaknya. Oke, letak median. Oke. Rumusnya apa? N tambah satu bagi dua. N tambah satu bagi dua. Kita punya data atau hasil pengamatan Pak Umbuni berapa datanya? Jumlah datanya. 15, Pak. Oke, 15 hari. Lalu ditambah satu. 16 dapat hasil bagi dua. 16 bagi dua dapat. Oke. Anda lihat data ke 8. Ya, ini posisinya setelah kita urutkan. Berarti median dari data kita ini adalah berapa? 50. 50. 50. 50. Oke. Berarti kita bisa simpulkan bahwa median dari data hasil pertanian Pak Umbu selama 15 hari pengamatan atau 15 hari observasi adalah sebesar 50 kilogram. Ya, seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Sampai di sini untuk median? Bisa Pak. Bisa ya? Baik. Oke, kita lanjut terus. Sudah rata-rata, sudah median. Yang terakhir adalah modus. Anda pernah dengar istilah atau kata modus? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Sering. Sering. Biasanya Anda dengar di mana? Kalau orang bilang modus. Eh, kau ini modus. Engkau ini modus. Atau pernah dengar di mana? Di sosial media, Pak. Itu dimaknai apa kalau bilang modus? Bukan yang dalam statistik ini dulu ya. Yang Anda pahami di media sosial dan lain-lain. Kenapa, Simon? Kasus yang sering muncul. Ya, kalau definisi di sini, iya. Maksudnya bagaimana? Kasus yang paling sering muncul. Iya. Nah, kalau saya itu biasanya nonton TV itu. Biasanya kalau di bagian berita terkait pencurian, perampokan, gitu. Atau kasus narkoba itu kan mereka sering sebut kalau di berita itu modus pencurian. Nah, atau modus perampokan. Nah, modus itu merujuk pada sesuatu yang sering atau paling sering, gitu ya. Atau sering biasa dilakukan. Jadi, modus. Atau misalnya kalau kalian yang cowok-cowok biasanya, ganggu cewek lewat, misalnya gitu. Itu modus. Ah, dia ini modus. Nah, itu adalah sebenarnya merujuk pada kebiasaan yang paling sering atau perilaku yang paling sering. Kalau yang kita kontekskan dalam berita ataupun dalam media-media sosial yang Anda paca. Nah, di statistik juga itu punya makna yang sama. Nah, modus itu merupakan salah satu ukuran pemusatannya tadi selain yang kita bahas sebelumnya terkait rata-rata hitung maupun median. Modus ini adalah salah satu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Cuman di sini, modus ini sebenarnya punya dua sisi ya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah modus itu mudah ditemukan. Dan dapat digunakan untuk semua skala pengukuran serta tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Modus itu seperti itu. Jadi, kita mau pakai skala pengukuran rasio pun, itu kita bisa cari modusnya. Kalau kita mau pakai interval, bisa. Cuman di satu sisi ada kelemahan. Bisa saja sekumpulan data tidak punya modus. Sehingga semua data itu dianggap sebagai modus. Atau terdapat modus lebih dari satu. Nah, makanya modus ini biasanya paling kuat, paling bagus, atau paling cocok. Untuk memang kalau dia dipakai di semua skala oke. Tapi sebenarnya kalau saya amati, modus ini di penelitian-penelitian itu paling cocok untuk data-data yang skalanya nominal. Atau skala ordinal. Tapi nominal itu paling powerful pakai modus. Karena dengan cepat kita bisa tahu. Contoh ya, misalnya saya barusan penelitian salah satu variable yang saya pakai, keputusan menggunakan hutang UMKM itu, saya pakai skala pengukuran nominal. Menggunakan hutang dalam 12 bulan terakhir atau tidak. Yes or no jawabannya. Ya atau tidak. Nah, ternyata dari 101 responden, 60 lebih, saya lupa tepatnya, itu 69 kalau tersalah. Itu apa namanya, menggunakan atau menjawab tidak menggunakan hutang dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan sisanya, nah itu modus. Berarti perilaku yang paling banyak dari pemilik usaha UMKM kita itu adalah tidak menggunakan hutang. Nah, modus itu kuat untuk bentuk data yang seperti itu. Tapi kalau kita ketemu data-data yang sifatnya rasio, data-data yang sifatnya interval, memang agak punya sisi kelemahan. Makanya kalau di deskriptif, kalau data kita data yang rasio, mahasiswa itu atau para peneliti itu jarang menggunakan modus ini sebagai salah satu ukuran pemusatannya. Nah, biasanya di situ mereka hanya tampilkan dua saja. Kalau tidak rata-rata, temannya median. Biasanya dua itu untuk skala pengukuran nominal, interval atau rasio. Karena modus ini memang bisa diterapkan hanya saja data-data yang rasio sama data interval itu, yaitu tadi, punya sisi kelemahan. Bisa saja tidak punya modus. Akhirnya tidak keluar nilai modusnya karena semua data itu dianggap sebagai modus. Atau bisa saja modusnya ada dua. Ada dua data yang paling sering muncul. Nah, itu bisa saja terjadi dalam kumpulan data. Apalagi kalau data yang seperti Mario cerita tadi bahwa data harian sebanyak 600 lebih perusahaan dan sekian ratus hari. Itu itu bisa saja tidak menemukan modus atau modusnya lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Makanya modus itu tidak cocok untuk data-data yang seperti itu. Walaupun sebenarnya dapat digunakan untuk semua skala pengukuran. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih kita menentukan atau mencari nilai modus? Berbeda dengan rata-rata dan median yang cukup panjang prosesnya. Tadi kita jumlah data, lalu kita bagi, lalu kita cari median cari letak, kemudian urutkan data dan seterusnya. Modus ini sebenarnya mudah saja. Nah, untuk mencari modus itu untuk data yang kita tidak kelompokan, tidak ada rumus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul sudah atau paling sering keluar dari kumpulan data kita atau yang paling sering kita temukan dalam kumpulan data kita. Nah, sekarang coba kita simulasi. Coba sekarang kita cari median, eh modus. Berikut ini ada data pesawat yang beroperasi dari tujuh maskapai, masih sama dengan yang tadi, selama tahun 2018. Kita diminta untuk cari modus dari data tersebut. Nah, sekarang ditanya modusnya berapa? Yang paling sering muncul berapa data kita? Bisa dijawab? Halo? Jaringan saya kali? Jaringan saya lancar-lancar. Bisa ya? Halo? Ya, Pak. Modusnya berapa? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Semua data dianggap modus. Oke. Tidak ada data yang paling sering muncul. Jadi, seluruh data dianggap atau digunakan sebagai modus. Jadi, modusnya berapa? Ya, 123, 49, 118, 51, 54, 36, dan 15. Jadi, ada tujuh modus di sini. Nah, inilah saya bilang tadi. Kelemahan dari modus bisa saja dalam kumpulan data kita tidak punya modus. Atau saja tadi ya, bisa saja kelemahan kedua muncul. Ada dua modus atau tiga modus. Nah, inilah kelemahan modus untuk data-data yang sekalanya kayak rasio seperti ini. Jadi, kalau nanti saya kasih tugas, Anda jangan tidak kerjakan. Oh, tidak ada modus, Pak. Ya, sudah lewat. Tidak. Anda perlu jelaskan. Oh, dari data ini, dari data tujuh perusahaan maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 ini, tidak punya modus. Kenapa? Karena, jelaskan di situ. Karena seluruh data kita itu tidak ada yang paling sering muncul. Dan oleh karena itu, seluruh data dianggap sebagai modus. Jadi, Anda perlu menjelaskannya kalau data tidak punya modus. Nanti bisa saja. Dikasih tugas, Anda punya tugas itu bisa saja. Tidak ada modusnya. Atau modusnya ada dua. Tapi, Anda wajib untuk menjelaskan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, ya. Kalau tujuan penerbangan ini. Misalnya, Garuda di 2018 itu ada 90 destinasi. 10 kota yang mereka layan. City Link 31. Layan R126. Wings R75. Batik R26. Sriwijaya 43. 6 R21. Nah, coba saya tanya. Modusnya berapa ini? Kalau untuk tujuan atau destinasi kota tujuan. Modusnya berapa? Hello? Semua modus juga, Pak. Semua data modus. Kenapa? Penjelasannya? Karena tidak ada nilai yang sering muncul. Karena tidak ada nilai yang sering muncul, Pak. Oke, betul sekali. Karena tidak ada data atau tidak ada nilai yang sering muncul di situ. Bisa paham ya? Kita lanjut ya. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang coba kita lanjut simulasinya. Oke, ini untuk data apa tinggi badan dari 20 murid SMP di kota Bengapu. Hitung modus. Nah, kalau datanya kayak gini ya kita urutkan dulu ya. Prinsip modusnya juga ini kalau kita mau hitung manual kita urutkan dulu biar lebih mudah. Karena semakin banyak data itu semakin pusing kita. Coba sekarang di catatan Anda Anda silakan coba hitung ya atau urutkan data yang paling rendah atau paling pendek siswa SMP ini berapa? 149, Pak. Oke. Tulis itu 149. Tulis di catatan. Anda jangan centang juga ya. Saya centang ada centang. Tulis di catatan Anda 149. Lalu kedua 150. Ada berapa itu? Ada 6, Pak. Ada berapa? Ada 6, Pak. 1, 2, 3, 4, ada 4, 5, ada 7, Pak. ada 6, Pak. Satu lagi di mana? Ada 6, Pak. Ada 6, ya. Ini baru 20 sejak siswa SMP sudah bingung. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 7, ada yang 6. Perlu ketelitian Anda. Dalam statistik tidak boleh buru-buru kalau kerja. Harus pelan-pelan, ya. Harus teliti. Lanjut. 151, Pak. Ada berapa? 2, Pak. 2, Pak. 1, 2. Oke. Lanjut. 152, Pak. Ada berapa? Ada 2, Pak. 2 juga, Pak. Oke. Anda tulis di catatan Anda juga, ya. Jangan hanya saya centang-centang ini, Anda tidak tulis di situ. Terus. 153. 153. Ada berapa? 1. 1, Pak. 1 saja, ya. 1, 2 juga. Oke. Lanjut. 154. 154. Ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2, Pak. Oke. Terus. 155. Oke. 155. Ada berapa? Terus. 1, Pak. 1, Pak. Oke. Lalu. 156. 156. 156. Berapa? Ada 1, Pak. Oke. Terus. 157. 157. 157. Ada berapa? Ada berapa? 1, Pak. Lanjut. 159. Ada 2. 158. Tidak ada, ya. Tidak ada. 159. 159 berapa? Ada 2, Pak. Ada 2, Pak. Ada 2, Pak. Oke. Terakhir. 160. 160. Oke. Ada 1. Ada 2, ya. Eh, 161, ya. Oh, 161. Oke. Sekarang, modusnya berapa? Yang paling sering muncul berapa? 150. 150, Pak. Muncul berapa kali? 6 kali. 6 kali, Pak. Oke. Berarti modus dari 20 siswa atau 20 murid, ya. SMP berdasarkan tinggi badan di Kota Inggris ini adalah 150. Jadi, siswa yang paling banyak 150. Enak kalau data kita banyak begini lalu ketemu modusnya satu, ya. Tapi tadi ya, di data yang paling pertama, kita sudah menemukan satu kumpulan data yang tidak punya modus. Jadi, saya ajarkan dua sisi, ya. Modus di satu sisi powerful, ya. Punya kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data kita. Tapi di satu sisi, dia juga punya kelemahan, ya. Seperti yang saya bilang tadi. Sambil Anda catat, ya. Jadi, urutkan dulu datanya di situ, ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan ingat saya bilang tadi, teliti. Harus teliti. Kenapa? Karena pengerjaan manual itu kan masih menggunakan, apa namanya, kemampuan kita, ya. Sebagai diri, sebagai manusia untuk melihat dari data kita tadi. Kalau kita keliru satu angka saja, keliru satu nilai saja, atau keliru sedikit saja di situ, maka menyebabkan hasil akhir atau pengerjaan akhir yang kita kerjakan juga salah. Saya kemarin tugas memang belum saya cek, ya. Tapi ada beberapa yang sudah masuk itu ternyata masih ada juga yang keliru. Anda kumpul buru-buru atau kumpul terlebih dahulu, tapi hasilnya ternyata tidak maksimal, gitu. Nah, yang saya harapkan untuk tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat, dan seterusnya, itu Anda kerjanya pelan-pelan. Memang tugas kedua kita masih nanti, ya, setelah minggu keempat. Karena saya pikir kalau kita tugasnya kecil-kecil, apa namanya, tidak maksimal. Terlalu banyak tugas, mending satu, tapi full dan merangkum keseluruhan terkait ukuran pemusatan. Nah, di situ Anda bisa cicil memang, ya. Karena ada rata-rata, ada median, ada modus di situ, maka Anda perlu untuk teliti. Sekali lagi, kunci untuk mengerjakan di statistik, apa namanya, perlu ketelitian. Oke, kita lanjut. Nah, kita masih sambung, ya. Sekarang sambung untuk soal Pak Umbu. Sekali lagi, di catatan Anda, jangan digabung. Kenapa jangan digabung? Karena ya, supaya Anda bisa lebih fokus dan lebih bisa memahami setiap materi. Jadi, walaupun soal kita sama antara rata-rata, median, dan modus, tapi kan, apa, case atau simulasi yang kita pecahkan itu kan beda-beda. Satu soal yang sama itu beda-beda. Makanya, di statistik itu kan kita bisa memakai atau menggunakan kasus yang sama, atau data yang sama, tetapi bisa untuk kepentingan yang berbeda-beda. Di research juga gitu kan, kita bisa punya data yang sama, tapi nanti tujuan akhir kita bisa beda-beda. Itu tergantung dengan apa yang menjadi memang persoalan, ataupun tujuan yang Anda inginkan. Oke, di sini sudah dicatat datanya Pak Umbu terkait modus ini. Sudah belum? Halo? Halo? Iya, Pak. Sudah dicatat belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Yuk, kita lanjut. Sekarang, coba kita punya data Pak Umbu ini, ya. Tadi saya bilang diurutkan terlebih dahulu, ya. Dari data yang paling kecil sampai ke yang terbesar. Nah, dari data kita ini, modusnya berapa sih? 50, Pak. 50. Kenapa 50? Karena sering muncul. Karena itu adalah data yang sering muncul. 6 kali, Pak. Data yang muncul. Berapa kali muncul 50? 6 kali, Pak. 6 kali, Pak. Hah? Berapa kali? 4 kali, Pak. 6 kali. 4 kali, Pak. 4 kali, Pak. Mulai. 4 kali, Pak. 4 kali, hati-hati. Jadi modus dari hasil pertanian Pak Umbu selama 15 hari pengamatan adalah 50 kilogram. Karena di situ data 50 ini atau angka 50 ini muncul sebanyak 4 kali. Dan itu merupakan yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah hasil panen lainnya selama 15 hari pengamatan tersebut. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Terkait... Bisa, Pak. Media, modus. Bisa, Pak. Oke. Mantap. Mantap lah kalau begitu. Kalau Anda bisa itu saya prediksi statistik akan berjalan dengan berjalan. Baik. Apa namanya? Anda mungkin siapkan memang ya. Karena di tugas itu sudah saya sampaikan. Tapi masih pertemuan berikutnya ya. Sampai minggu keempat yang kita bahas. Atau minggu keenam ya kalau tersalah. Empat minggu setelah sekarang. Kita bahas terkait tugasnya. Tapi Anda kalau bisa ada waktu cicil-cicil memang. Dicicil. Jangan di satu kali lalu Anda tumpuk. Tapi ya kalau Anda punya the power of kepepet yang kuat atau tugasnya suka numpuk-numpuk silahkan. Kembali ke cara kerja Anda masing-masing atau sistem kerjaan masing-masing. Oke sekarang kita menjelaskan terkait hubungan antara rata-rata kemudian median dan modus. Jadi ketiga ukuran pemusatan tersebut yang kita sudah bahas tadi itu punya keterkaitan. Punya hubungan. Kita sebut sebagai dia simetri atau nanti bawaannya ke statistik inferensial ya. Bahwa data kita itu kita bisa nilai atau kita bisa lihat bahwa data kita itu berdistribusi simetri atau berdistribusi normal. Nah kurva simetri ini adalah kurva yang sama untuk sisi kanan dan sisi kiri. Namanya saja simetri. Kalau kita lipat itu ya di titik tengahnya atau bagian tengahnya maka kedua sisi ini akan jadi sama. Nah untuk kurva atau ukuran kurva yang simetri maka dia punya syarat nilai rata-rata hitung harus sama dengan median dan sama dengan modus. Berarti kita tidak akan menghasilkan kurva yang condong atau dalam arti yang di sini kecondongan atau kemencengan dari data kita norm. Nah apa pentingnya, apa gunanya data kita itu berbentuk simetri itu nanti kita akan bahas di inferensial. Karena itu hubungannya dengan statistik inferensial. Karena masih ingat tidak di minggu pertama itu saya jelaskan soal parametrik dan non-parametrik. Nanti erat kaitannya dengan statistik parametrik yang kita gunakan itu dia menyaratkan data kita itu harus simetri atau data kita terdistribusi secara normal. Oleh karena itu maka kurva simetri ini sangat penting dengan statistik parametrik. Nah cuman sayangnya faktanya di lapangan kita akan sulit menemukan kasus data kita itu sama antara rata-rata, median, dan modus. Maka kalau tidak sama antara rata-rata, median, dan modusnya berarti kemungkinan besar data kita mengalami kecondongan atau tidak simetri, tidak seimbang. Ada yang berat kiri, ada yang berat kanan. Atau dalam statistik kita sebut bisa saja dia condong ke kiri atau condong ke kanan. Atau bisa saja data itu positif, menceng positif, atau condong positif, atau bisa jadi negatif. Nah bagaimana kalau data kita itu condong ke kiri atau condongnya positif? Nah itu biasanya yang terjadi nilai rata-rata hitungnya lebih besar dibandingkan median dan modus. Itu maka data kita akan condong ke kiri. Nanti ada penjelasannya di gambar. Kalau data kita itu rata-ratanya lebih kecil dibandingkan median dan modus, maka data kita itu akan mengalami condong atau menceng negatif. Seperti itu. Nah kalau kasusnya kita tadi, coba Anda perhatikan. Untuk datanya Pak Umbu, itu rata-ratanya berapa ya? Datanya Pak Umbu tadi. X-bar-nya berapa? Halo? Datanya Pak Umbu tadi berapa itu? 44,86. 44,86. Terus median. Lihat kembali catatan. 54. Hah? Median berapa? 50. 50. Median data Pak Umbu itu ada pertanyaan. 50. 50 Pak. Oke. Modus? 50 juga Pak. 50. Oke. Berarti data kita ini bagaimana? Apakah simetri, condong ke kiri, atau condong ke kanan? Untuk hasil pertanyaan Pak Umbu itu? Condong ke kanan, ya condong ke kanan atau condong negatif Pak. Iya. Kenapa? Karena nilai rata-rata kita itu lebih kecil daripada median dan modus. Ya. Maka data kita itu kemungkinan besar tidak simetri. Data kita mengalami menceng. Tapi mencengnya kecil. Nah, kemencengan ini atau kecondongan ini, ketidak terdistribusi, ketidak, data kita yang tidak terdistribusi secara normal ini, itu kita akan membahasnya di ukuran pemusata. Tapi kalau data Anda ini perfect, ya artinya simetri sempurna, rata-rata sama dengan median, sama dengan modus, saya pastikan bahwa data kita itu pasti tidak mempunyai kemencengan. Nol. Anda tidak perlu mencari ukuran penyebaran data Anda. Anda tidak perlu cari simpangan baku, deviasi rata-rata, Anda tidak perlu cari kayak apa namanya, ukuran-ukuran penyebar kecondongannya tidak perlu lagi. Pasti nol itu kecondongannya. Tapi tadi saya bilang, fakta di lapangan, fakta di dunia yang nyata bahwa kita itu biasanya punya data itu pasti mengalami kecondongan. Nah, ini terbukti ya hasil data real kita, ya itu membuktikan data kita itu mengalami kemencengan, kemencengan negatif. Oke, kalau data jumlah pesawat tadi, kalau pesawat tadi rata-ratanya berapa ya, X-bar-nya? X-bar data kita berapa? 60. 64, Pak. 64, oke. Terus, medianya berapa? 51. Modusnya? Modusnya? Semua bilangan modus. Ya, modus semua bilangan modus. Jadi, kita juga tidak bisa tulis di sini ya. Tapi, X-bar lebih besar dibandingkan medianya. Berarti data ini kemungkinan mencengnya kemana? Ke kanan, ke kiri, atau simetri? X-bar lebih besar daripada median. Berarti? X-bar lebih besar daripada median? Ke kiri, Pak. Menceng atau condong ke kiri. Atau condong positif. Ini sudah ada di keterangan gambar. Makanya saya bilang mencatat. Anda catat memang di situ. Simetri ketika X-bar sama dengan median, sama dengan modus. Condong ke kiri, atau menceng ke kiri. Condong positif, menceng positif. Bahasa Inggrisnya squinus. Itu terjadi kalau X-bar atau rata-rata lebih besar. Ini tanda lebih besar. Dibanding daripada median dan juga modus. Terus, kurva itu akan menceng ke kanan atau menceng negatif. Kalau rata-rata lebih kecil daripada modus dan juga median. Itu juga data real. Yang kita pakai yang data jumlah pesawat itu bukan data karang-mengarang. Itu data real, data yang bisa ambil di tahun 2018. Nah, apa namanya. Memang dalam realnya atau dalam konteks nyatanya memang sulit untuk mencapai yang seperti saya bilang tadi. Membentuk kurva yang simetri. Kemungkinan paling banyak ini. Tapi itu tadi syarat kalau kita mau gunakan statistik parametrik. Itu data kita harus simetri. Terus kalau pertanyaannya, Pak tidak simetri gimana? Ya kita harus melakukan yang namanya manipulasi data. Atau manipulasi statistik. Manipulasi statistik atau manipulasi data dalam statistik itu bukan mengganti atau mengubah angka. Itu ya catatan saya ya. Bukan melakukan pergantian angka. Contoh ya. Anda punya data Pak Umbu ini kan menceng ini ya. Tidak simetri. Wah saya mau simetri. Oke, saya ubah Pak. Yang 15 ini saya ubah ya Pak. Saya gantikan 16. Yang 79 saya ubah juga Pak. Ganti 78. Coba kita hitung ulang. Kira-kira nanti dia punya rata-rata median modus jadi sama tidak. Gara-gara saya. Nah ini yang namanya Anda bohong dalam statistik. Ini tidak diperbolehkan. Yang dimaksud manipulasi itu bukan seperti ini. Yang dimaksudkan dalam manipulasi adalah gini. Oh data kita ini terlalu tinggi. Oke, yang kita lakukan apa? Ya sudah. Kalau memang terlalu ekstrim data kita maka bisa saja data ini kita hapus. Kita buang. Dari 15 hari pengamatan kita buang ini. Kita buang yang terlalu tinggi sama yang terlalu pendek. Oke, data yang hari ke-14 kan 79. Sama hari pertama kan 15. Kita buang saja ini data. Dihilangkan dari kumpulan data yang kita akan analisis. Nah itu diperbolehkan. Atau misalnya data ini kan data yang sifatnya data angka diskret ya. Kita bisa ubah nanti. Tapi nanti ada mata kuliah khusus ya. Nanti bagaimana kita lakukan manipulasi data secara statistik ya. Itu kita bisa menggunakan bentuk-bentuk kalau data kita itu. Jadi ibaratnya kayak kalau Anda sakit gitu ya. Ke dokter. Itu kan Anda di tes dulu ya. Di diagnosa dulu Anda itu gejalanya sakit apa. Baru nanti dikasih resep obat. Sama juga di data. Kalau data Anda itu mengalami kemencengan ya. Itu mencengnya bagaimana bentuknya. Lalu dikasih obat. Sehingga data Anda bisa menuju ke bentuk yang simetri. Atau sehingga kita nanti bisa menggunakan apa namanya parametrik. Statistik parametrik. Nah kalau seandainya juga kita sudah lakukan manipulasi, kita sudah lakukan pengobatan ya. Dalam tanda kutip terhadap data kita yang apa namanya tidak memenuhi syarat untuk statistik parametrik. Maka pilihan terakhir Anda adalah menggunakan statistik non parametrik. Mungkin yang saya jelaskan hari ini nih ya sama di awang-awang juga ya. Omong apa ini ya parametrik, non parametrik gitu-gitu. Nah nanti itu Anda akan apa istilahnya paham seiring berjalannya waktu. Seiring Anda selesai deskriptif, statistik, Anda ambil inferensial, statistik inferensial. Anda ambil metopen ya. Metodologi penelitian bisnis sampai ke Anda riset. Lalu Anda turun apa, ngambil skripsi, olah data. Itu nanti baru Anda rasakan atau memahami apa yang saya jelaskan. Kalau selama saya jelaskan ini ya Anda iya-iya aja gitu. Kadang apa yang Pak omong juga, saya tidak paham, saya tidak pengerti. Tapi ya itu tadi maksudnya saya nanti itu dalam proses Anda depan. Nah kalau di dalam grafik kayak gini ya. Kurva simetrik tadi ini kalau kita tengah ini, kalau rata-rata median dan modusnya sama, itu kalau kita lipat ini, sisi ini kita lipat. Maka akan sama, sisi kiri dan sisi kanan ini akan sama. Nah itulah yang dimaksud dengan simetrik. Nah cuman ini kan arahnya tadi saya bilang, pasti kita menggunakan statistik yang tipenya parametrik. Parametrik itu kita butuh data-data kita yang simetrik ya. Atau berdistribusi normal seperti ini. Atau Anda sebenarnya Anda bisa tahu juga ya ketika dosen pakai PAN, penilaian acuan normal, nah itu sebenarnya dosen itu menggunakan sistem parametrik di dalam perhitungan nilai Anda. Sebenarnya seperti itu. Nah kalau menceng ke kiri, Anda lihat di sini ya. Rata-ratanya ini lebih besar ya dibandingkan median dan juga modus. Sebaliknya menceng ke kanan ya rata-ratanya lebih kecil dibandingkan median dan modus. Nah ini gambar-gambarnya ya. Anda bisa memahami atau memberikan konteks yang sudah ini, sudah yang saya jelaskan tadi, condong ke kiri atau menceng ke kiri, condong ke kanan, menceng ke kanan, itu seperti ini. Dan kalau Anda punya data seperti ini yang tidak bisa dibentuk seperti simetrik, maka mau tidak mau nanti kita akan menggunakan pendekatan statistik non-parametrik. Nanti ini gambar ini nanti Anda akan sering pakai ketika nanti di statistik inferensia. ketika pengujian hipotesis, pengujian ANOVA, atau pengujian pendugaan, begitu-begitu itu sangat-sangat-sangat Anda pakai bentuk ini, gambar kurva ini. Nanti itu akan sangat membantu Anda. Tapi nanti kita akan tes dulu sebelum masuk ke situ. Nanti kan kita akan bahas materi terkait probabilitas, distribusi probabilitas itu gambar ini muncul lagi. Oke. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tugasnya silakan Anda cicil. Silakan Anda kerjakan. Tugas kedua, khusus bagian rata-rata median dan modus untuk data yang tidak dikelompokkan. Cicil memang, mumpung masih panas, masih hangat di kepala, bisa Anda cicil memang atau hitung memang. Oke. Saya pikir itu kira-kira ada yang Anda ingin tanyakan. Saya persilahkan. Yang berdua-berdua di absen, silakan ditulis di kolom chat ya, sehingga bisa di-chat. Silakan ada yang mau ingin Anda tanyakan, Anda ingin klarifikasi, atau Anda sudah paham seutunya statistik terkait ukuran pemusatan data tidak dikelompokkan? Bisa? Ini Anda diam ini tanda apa ini ya? Saya penasaran juga. Kalau yang pas penjelasan rata-rata median modus paham tadi ya? Pas Pak, cuman yang terakhir itu Pak, saya jaringan bermasalah Pak. Jadi tidak dengar jelas Pak. Gampang ya. Kalau jaringan bermasalah tinggal mainkan YouTube. Bisa dinonton ulang nanti, dilihat ulang. Yang jaringannya tidak bermasalah? Elvianus mulai memasang tameng, saya tidak punya jaringan yang baik di akhir. Yang di terakhir memang itu berat ya. Kalau menghubungkannya mungkin gampang. Tinggal aja, oh rata-rata. Kalau sama dengan median, sama dengan modus, data kita terdistribusi normal. Atau simetrik. Kalau tidak, maka menceng. Tergantung mencengnya ke kiri atau menceng ke kanan. Tergantung rata-ratanya lebih besar atau lebih kecil daripada median dan modus. Tinggal itu aja sih. Cuman tadi ya, dikaitkan dengan parametrik dan non-parametrik, itu Anda mulai kebingungan ya. Karena Anda sendiri teritahu Pak. Yang parametrik, non-parametrik itu, ya bagaimana? Kenapa, Desi? Kenapa, Desi? Sianti? Mau tanya apa? Sepertinya kita harus berhentikan rekaman ya. Ya, di dalamnya. Terima kasih.